Oke, di tutorial kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara meng-convert atau menyimpan file Photoshop yang berextensi .psd ke file atau menjadi file .pdm Oke, langsung saja kalian buka Photoshop kalian Di sini saya pakai Photoshop CS6 Jika Photoshop sudah terbuka, kalian buka file Photoshop atau file .psd yang mau kalian convert atau simpan menjadi file .pdm Atau kalian juga bisa membuatnya dari awal Di sini saya sudah punya file yang mau saya save menjadi file .pdm Lalu kalian ke menu file dan kalian pilih save as seperti ini Setelah itu Setelah itu Di format file-nya Di folder format Photoshop dalam kurung .psd .pdd Kalian klik formatnya Lalu kalian pilih Photoshop .pdm Seperti ini Oke, sekadar informasi Ini Banyak yang nanya Kok Di pilihan saya atau di Photoshop saya Pilihan format pdf Atau Photoshop pdf-nya itu nggak ada ya Sekadar informasi Jadi Kalian Harus menginstal pdf reader terlebih dahulu Agar Pilihan format Photoshop pdf itu muncul Jika kalian Belum menginstal pdf reader otomatis Pilihan format file pdf tidak akan ada Begitu Jika sudah Kalian Atur juga Lokasi penyimpanannya Dimana kalian mau menyimpan file Pdf-nya atau file akhir dari Photoshop ini Setelah itu Kalian Kalian Klik Save Jika muncul pop-up Pemberitawan seperti ini Kalian klik OK saja Lalu Bapak akan muncul Pop-up lagi Save Adobe PDF Seperti ini Untuk pengaturannya Untuk Pengaturannya Atau settingannya Kita Biarkan Default aja Setelah itu Kalian Klik Save PDF Dan jika muncul pop-up Pemberitawan Seperti ini Kalian klik saja Yes Dan Tunggu Sampai Saving File-nya 100% Atau selesai Jika sudah selesai Kita ke file manager Lalu Kalian cari file-nya Kalian simpan di folder Mana Oh Disini Sudah ketemu File PDF Oke Disini Sudah berhasil Tersimpan File Photoshop Menjadi File PDF Oke Disini Kita Oke Disini Kita coba Buka File PDF Kita klik Dua kali Dan File PDF Sudah Bisa terbuka Atau File Photoshop Yang kita convert Atau yang kita simpan tadi Sudah bisa dibuka Atau Sudah berhasil terconvert Dengan sempurna Menjadi file PDF Oke Mungkin Itu saja Untuk tutorial kali ini Sampai berjumpa Di tutorial selanjutnya Anda Planjik K Sampai Sub indo by broth3rmax